Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman teman dalam keadaan sehat ya kali ini kami akan membagi tips cara menggunakan remote di bcx 160 ya guys 160 selalu menerpa satrap dulu sama sebelumnya oke langsung saja di depan kita udah ada remote ada dua tombol di dalam remote yang datu untuk on off, yang atas untuk answer back dan juga alarm untuk mengaktifkan motor ini kita tekan tombol yang bawah untuk mengaktifkan kita tekan sekitar 3 detik sampai lampu berwarna hijau tombol yang bawah kemudian kita tekan tombol power lalu diputar ke kanan dua kali ya, maksudnya klik-klik bunyi gitu, maka akan aktif lalu untuk membunyikan motor, kita tekan rem kiri dan tombol statornya lalu untuk mematikan motor kita cukup tekan putar ke kiri dua kali ya guys seperti itu lalu tekan maka motor akan berhenti atau mati lalu kita tekan remote-nya sampai warna merah tombol yang bawah ya guys seperti itu on off-nya untuk motor lalu untuk buka jok dan tangki bensin kita aktifkan tombol yang bawah sampai warna hijau kita tekan tombol power klik satu kali untuk yang bawah untuk buka jok yang atas untuk buka penutup tangki bahan bakar ya kita tekan aja lalu penutup tangki akan terbuka seperti ini kita ulangi lagi aja ya guys yang atas untuk tangki bahan bakar klik maka akan terbuka seperti ini lalu untuk yang bawah untuk jok kita buka aja klik maka jok akan terbuka seperti ini ya guys seperti ini mari kita tutup lagi kita off-kan lagi kita tekan kita putar ke kiri kemudian kita tekan lagi maka akan off karena remote jangan lupa di off-kan juga untuk answer back dan alarm tekan tombol atas satu kali maka alarm akan aktif untuk mode on aktifkan kita tekan seperti menghidupan mesin ya untuk answer back ini akan aktif ketika alarm juga aktif akan bunyi ya guys kalau alarm sudah aktif seperti itu maka answer back juga akan aktif bersuara titit dan juga ratingnya juga menyalang itu untuk mode normal bunyi tit dan juga rating menyalang lalu untuk mode silent kita tekan tombol yang atas sampai warna merah ya kita tekan sekitar dekat warna merah seperti ini jadi mode silent maka tidak akan bunyi namun rating akan meresponnya seperti ini ya akan menyalakan ratingnya aja ya untuk suaranya gak bunyi lalu untuk mengaktifkan kembali kita tekan lagi nanti ini sudah gak aktif ya guys remote nya kalau udah di on gitu lalu kita tekan satu kali sampai ini untuk membunyikan kita tekan tombol yang atas tiga detik maka akan bunyi kembali answer back seperti itu guys penjelasannya jika lampu mirah itu menyala berarti alarm sudah aktif ya guys lampu kecil itu maka tandanya akan menyala kita coba aja goyangkan motor maka akan bunyi alarmnya dan juga ratingnya juga menyala guys kita non-alarm juga kita kunci kontak off on seperti kunci kontak ya powernya kita on kan kita off kan lagi itu alarm juga udah gak aktif udah gak menyala merahnya ya guys seperti itu untuk alarm dan answer backnya kemudian untuk buka jok emergency ya guys ini PCX160 mendapatkan dua remote dan satu barcode atau satu kode dan dua kunci emergency untuk membuka jok seperti ini ya guys seperti ini untuk buka jok mungkin remote nya hilang atau lupa kita buka aja penutupnya ini disini ya di dalam sini ada tombol atau kunci rahasianya seperti kunci rahasia ya guys ini penutupnya kita buka saja penutupnya kita tarik seperti ini lalu kita cari lubang untuk kunci emergency nya ya biasanya itu di bagian bagian dalam ya guys bagian dalam bagian dalam maksudnya bagian kiri menghadap ke kanan kita cari kalau di video gak kelihatan mungkin yang punya PCX bisa dilihat langsung sendiri ya kelihatan menghadap ke situ ya seperti situ ya guys kita posisikan kunci emergency lalu kita putar ke bawah kalau udah pas ya kita cari dulu kita paskan kalau sudah kita tekan ke bawah sampai jok berbunyi klik gitu itu berarti tandanya jok sudah terbuka guys kita tutup aja lagi jangan lupa kalau sudah kita tutup kembali penutupnya ya pelan-pelan jangan sampai patah kalau ini ditutup di bagian kiri dulu seperti ini maka akan sulit sekali bagian kanan bagus ya bagian kanan seperti ini maka akan sulit sekali untuk masuk yang di bagian kiri gak akan masuk sulit sebaiknya ya guys saya sarankan untuk memasang di bagian sebelah kiri dulu seperti ini ya guys bagian kiri lalu balu kanan yang terakhir maka akan terpasang dengan pas dan rata seperti itu untuk penjelasan kunci emergency si bambu kacok ya guys kemudian kita lanjut lalu mencari mengunci setang ya kita aktifkan remote nya dulu sampai hijau kita tekan tombol power seperti itu sampai nyala kita putar setang ke kiri sampai mentok ya guys kita putar ke kiri power nya sambil di tekan lalu kita tekan lagi untuk menon aktifkan dan setang sudah terkunci guys jangan lupa di off kan remote nya agar tidak bisa di aktifkan lagi kemudian cara untuk membuka setang nya kita aktifkan remote lagi sampai hijau kita tekan satu kali kita tekan sambil diputar ke kanan sudah terbuka guys setang nya seperti itu penjelasannya untuk punci setang lalu sekian dulu aja ya guys untuk penjelasan remote di pjx160 ini semoga bermanfaat jangan meluka subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh